Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sampai di pelajaran nomor 9 setelah kemarin kita belajar tentang desktop KDE di video nomor 8 sekarang kita belajar lagi tentang desktop di video nomor 9 ini yang kita pelajari disini adalah multitasking multitasking untuk jendela apa ini ya langsung aja kita coba jendelanya mungkin kurang banyak ya saya tambah 1 biar keliatan multitasking jendela itu kita bekerja dengan banyak jendela dalam satu waktu contohnya ini alt, tab seperti ini alternatif, tombol alternatif lalu tekan tab seperti ini berpindah-pindah jendela dengan mudah saya coba saya jalankan ke iman ya alt, tab seperti ini ini alt, tab lalu ada lagi wind, tab seperti ini oke kita akan membicarakan itu dengan selayang pandangnya tadi anda mengenal multitasking jendela yaitu bekerja dengan banyak jendela berbeda di waktu yang sama dan kita bisa saling berpindah-pindah nah kali ini kita berbicara hanya dalam satu workspace kalau anda belum paham workspace kalau anda belum paham workspace lihat video nomor 8 kemarin supaya anda paham konsep-konsep workspace kita tidak akan kerja dengan workspace yang lain kita cuma kerja di satu workspace saja jadi jendela-jendela yang akan kita putar di sini adalah jendela yang ada di satu workspace selayang pandangnya oke sekian dulu mungkin yang perlu tambahan anda tahu adalah yang seperti ini wind tab ini ini anda temukan mungkin di dunia windows anda pertama kali temukan di windows vista kemudian dilanjutkan di windows yang lain ya walau alam saya tidak tahu versi windows mana yang masih menggunakan wind tab yang seperti itu oke sekarang saya tunjukkan kepada anda oke ini saya coret ya saya anggap anda sudah mengerti sekarang masuk ke bagian versi versi apa basma desktop main main version ya ini versi desktop KDE saya 4.10.3 kalau versi anda lebih tinggi dari ini atau lebih rendah tidak ada masalah karena konsepnya tetap sama oke sekarang ya saya matikan ini ya saya anggap anda sudah mengerti jadi saya coret versinya oke sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu always on top apa itu always on top saya saya kasih gambaran dasar dulu lihat kursor saya ini kursor saya ini kalau saya arahkan ke jendela yang paling belakang saya klik jendela paling belakang semua jendela yang lain akan hilang ya seperti itu saya buka misalkan ini startig ini yang ini saya taruh depan ya kemudian saya klik jendela startig fokus ke startig maka jendela yang lain akan pindah ke belakang nah sekarang bagaimana seperti keynotes ini bagaimana caranya supaya dia selalu ada di atas walaupun anda buka jendela yang seperti manapun nah konsep seperti ini biasanya kita tidak temukan di windows nah ini yang dinamakan always on top klik kanan klik kanan keep above others jadi disini di keynotes ini dia akan selalu ada di atas walaupun jendela manapun yang di klik dia akan selalu ada di atas tidak akan pernah turun kalau kit log kita matikan dia akan turun nah seperti itu dia akan kalah sama jendela yang kita fokus oke saya harap ini bisa dipahami ya oke sekarang kita coba yang lain simple screen recorder ini juga misalkan saya buka Dolphin dia akan tertutup dia ada di belakang sekarang bagaimana caranya supaya dia selalu ada di depan klik kanan di jendelanya more actions kemudian keep above others sama nanti aplikasi-aplikasi yang lain juga gitu di GDE ya lihat nah dia akan selalu ada di depan walaupun saya klik di Dolphin ya kemudian saya mungkin buka yang lain Stardic dia di belakangnya oke saya harap anda paham dengan ini ini akan sangat-sangat membantu katakanlah ketika kita bekerja dengan dua jendela berbeda kita perlu copy paste misalkan ini disini LibreOffice misalkan disini ada text editor biasa kita perlu copy paste daripada kita selalu buka depan buka belakang kita gak usah kayak gitu klik kanan more actions keep above others ini sudah cukup dia akan selalu ada di atas kemudian sebaliknya kalau anda tahu keep keep always always on top sekarang kita bisa pilih keep below others ini akan menjaga jendelanya akan selalu ada di bawah nah sebaliknya konsep berbalik oke saya harap anda paham dengan ini ya dia akan selalu ada di bawah walaupun kita klik seperti bagaimanapun dia akan selalu ada di bawah ini juga akan berguna pada keadaan-keadaan tertentu yang anda akan membutuhkannya oke ya pelajaran yang pertama ini selesai saya coret oke sekarang masuk ke pelajaran kedua winway apa itu winway winway ini kita sebut spread window atau overview window overview windows overview jadinya kita jendela apa yang sedang kita buka segini banyaknya gimana kita bisa melihat semuanya dalam satu waktu nah itu namanya overview dan itu selayang pandang juga untuk jendela winway saya kasih shortcutnya winway anda boleh kasih shortcut apapun terserah oke winway ini akan memudahkan pas kita kerja oh jendela mana yang ingin saya buka daripada susah-susah kita bisa winway pilih mana yang paling kelihatan misalkan ini symbol screen recorder seperti itu oke ini akan sangat berguna nanti ketika kita bekerja dengan banyak task banyak tugas itu akan sangat-sangat membantu winway anda bisa temukan pengaturannya di sini kds system settings anda bisa buka di bagian desktop effects ya all effects lihat di bagian window management ini bagian window management ada di bagian yang ini prison windows ya winway anda bisa ganti shortcutnya di sini ya saya matikan dulu oke saya kira anda mengerti dengan winway ini saya matikan saya coret oke sekarang masuk ke pembelajaran pembelajaran ketiga ini yang seru ini oke kita coba ya wind tab seperti windows vista bukan flip switcher di windows vista dan yang setelahnya oke saya lepas ini namanya flip switch yang seperti ini dan bagaimana kalau kita ingin mengganti kita ingin mengganti shortcutnya atau kita mungkin ingin mengganti yang seperti ini saya tunjukkan ya langsung aja window manager settings ya sebentar saya ulangi klik kanan di jendela jendela manapun di kde simple screen recorder ini more actions kemudian pilih window manager settings ya kemudian masuk ke sini task switcher visualization di tab main ini kita ganti awalnya flip switch ya saya ganti cover switch oke saya kasih apply saya coba wind tab cover switch anda akan juga menemukannya ya di dunia genomi ya keluarga genomi yang lawas dengan kompis kompis fusion dan program pengaturnya namanya ccsm kompis config settings managers nah itu anda bisa mengatur desktop anda supaya bisa seperti ini wind tab nya nah kde juga memiliki kompis tersendiri tapi bukan kompis namanya namanya kwin itu adalah window manager nya window manager nya kde yang canggih banget dan ada pengaturannya lengkap ya seperti ini nah ini akibat perbuatan kwin ini sebenarnya ya cover switch jadinya kita punya cover switch ya ini saya tulis disini flip switch dan cover switch yang cover switch itu yang ini tapi yang ini nah yang seperti kita buka buku ini oke sedangkan yang flip switch itu yang ini yang seperti windows vista tadi ya yang seperti ini oke sekarang anda bisa mengganti shortcut key nya disini metatab ini kita ganti ya saya tetapkan aja yang wind tab meta ini sebutan kde untuk tombol win tombol berlogo windows close di keyboard anda itu kde menyebutnya meta jadi jangan kaget oke oke sudah ya oke ini wind tab flip dan cover sebentar saya sukanya sama cover switch saya ganti dulu ya cover cover dia lebih cakep seperti ini oke sekarang anda telah mengerti dua hal ini ya dua hal ini saya telah mengerti saya matikan saya coret ya sekarang kita beranjak ke pelajaran keempat ya alt tab ya ini yang anda temukan juga di windows alt tab ganti jendela seperti ini switcher windows switcher biasa oke anda juga temukan di kde sama alt tab juga kalau anda gak seneng dengan cara yang yang apa yang tadi yang di depan anda bisa kembali ke cara lama alt tab alt tab ya seperti ini ya saya harap anda paham oke sekarang alt tab anda sudah paham caranya ganti ya saya matikan saya coret oke sekarang kita belajar alt drag nah ini yang gak bakal anda temukan di windows ini alt drag itu adalah sebuah fitur di di kde itu kalau sekiranya jendela kita itu melampaui batas melampaui apa batas seperti ini nah gimana kita kalau pun kalau keadaan kita memaksa ini gak bisa dimindahkan dengan drag biasa misalkan gimana caranya tekan alt tahan ya klik jendela itu bagaimanapun pindahkan nah ini juga berlaku di unity di gnome dan desktop desktop environment besar yang lain ini sudah fitur lama ya alt drag ini ya ini sangat-sangat berguna kalau saatnya pas kita jendelanya kayak gini nah terus gimana gak ada gak ada jendela title bar nya kita gimana caranya ngedrag ya kampang alt klik tarik ke bawah seperti itu nah seperti itu contohnya tambahkan satu lagi ya taskbar on panel oke sekarang ini saya anggap sudah anda sudah mengerti saya coret sekarang kita ke pembelajaran terakhir taskbar on panel ya ini taskbar ini nah ini anda bisa ganti jendela apa namanya ganti jendela yang lain nah buka jendela yang ini buka jendela yang itu sama seperti di windows konsepnya sama tapi ada yang membedakan dengan klik kanannya nah seperti ini sama klik kanan disini sama dengan klik kanan di title bar oh ini karena kimon saya mungkin ya sebentar saya matikan kimon dulu ya sama kan nah kita juga bisa kirim jendela ke desktop lain dengan cara ini ya more actionnya juga sama oke task manager settings nah di kde yang seperti ini taskbar di bawah ini disebutnya task manager malahan kita menyebut di windows di windows itu task manager program untuk melihat proses dan service yang sedang berjalan tapi kalau disini task manager itu ini task bar nya itu nah itu konsepnya klik kanan close bisa close misalkan ini start di gini klik kanan close bisa oke beli tasking bukan nah klik kanan misalkan maximize ya klik kanan minimize oke klik kanan maximize oke keluarkan ya hari ini anda telah belajar ya ini saya anggap anda yang terakhir ini sudah mengerti ya taskbar ini anda telah belajar selayang pandang tentang multitasking jendela ya anda belajar bagaimana meletakkan suatu jendela always on top selalu di atas atau always on bottom selalu di bawah kemudian anda belajar spread windows windway ya anda melihat overview dari jendela jendela yang sedang dijalankan semuanya dilihat dalam satu layar ya kemudian windtab windtab ini flip switch dan cover switch flip switch seperti windows switch cover switch seperti yang anda lihat biasanya di dunia genomi unity genomi yang lawas dengan compass nah KDE sudah punya sendiri compass yang sendiri miliknya KDE namanya KWIN dan itu bukan compass sama sekali dia dia punya kemampuan yang berbeda dengan compass oke kemudian anda juga mengenal alt tab sebagaimana anda kenal di windows alt drag yang ini yang yang unik ini saya tekan alt ini saya drag ini jendelanya oke alt drag jadi ini sangat membantu ketika jendelanya ter tersembunyi seperti ini gimana gak ada jendelanya kita bisa nge drag ya ya terus dibawa gini kemudian anda belajar taskbar juga taskbar on panel ini yang dibawa oke nah sekian video kali ini semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati